Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, ketemu aku dengan Jordan Adityo Al-Akbar Ketemu lagi di Delizatio Channel Hari ini aku akan melihatkan desa-desaku tercinta Di belakangku ini ada Mata Sarimini Pardes Kenapa ada lubang lintinya? Karena desa kita menanam banyak pohon belimbing Dan di sana ada kebun belimbingnya guys Yang luasnya 1 hektare Dan ditanami 1.500 pohon belimbing Yuk ikuti aku Ini suasana di sekitar Wadah Sarimini Pardes Ada sawah-sawah nan hijab Yuk kita turun ke bawah Nah guys, di depanku ini ada Museum Saripati Ini lokasinya Tengok tulisan Museum Saripati Terbuat dari Duri Bambu Ini gentong terbuat dari Tembikar Atau Tanah Liat yang ditulisi Saripati Sekarang kita lihat kolam renang anak yuk Ini sawung guys Digunakan untuk tempat istirahat Sambil menunggu anak-anak selesai berenang Disini juga biasanya digunakan untuk menikmati buah belimbing ya guys Coba lihat itu tempatnya asri dan sejuk sekali Dan yang itu guys adalah antena untuk memancar radio Pandowo FM Yang ada di desa Wadah Saripati Dan ini lokasi kolam renang anak-anak Airnya jenis dan sejuk sekali Dadah Suasana di depan mini parkes Banyak orang yang Terlalu lalang untuk berolah raga pagi Dan sebentar menikmati udara pagi Yuk guys ikutin aku ke kebun belimbing Dengan naik sepeda Biar kita sehat Di kanan kiri jalan Terlihat tenaman padi Yang sungguh asri Nah guys Sekarang kita memasuki Area Kebun belimbing Buah belimbing yang masih kecil Harus dibungkus dengan plastik ya guys Supaya tidak dimakan oleh hama-hama kecil Seperti semut dan belalang Jangan lupa pergi ke Wadah Saripati Mini Park ya guys Assalamualaikum Sampai jumpa Dadah Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe ya guys Di Realiza Tio Channel Terima kasih ya guys Sudah menonton channelku Sampai jumpa Jangan lupa Pergi ke Wadah Saripati Mini Park ya guys Aku tungguin Bye